Kurang lebih 20 menitan setelah airnya dingin, kita bisa angkat senar tersebut Lalu kita diamkan kurang lebih sekitar setengah jam atau satu jaman Sampai air yang ada di dalam senar ini kering atau kita bisa lap juga pakai tisu Lalu kita diamkan sampai senar ini kering Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa lagi di channel Buda Hitam Fishing Kali ini saya akan membagikan sedikit info yaitu Bagaimana kita membuat senar pancing cepat tenggelam, tidak keriting dan tahan lama Bahan-bahan yang kita butuhkan hanya cukup 2 buah sampo atau 2 sachet sampo Senar yang akan anda gunakan Satu baskom untuk mencampur sampo dengan air panas Dan jangan lupa kita menggunakan air yang mendidih Baik, untuk langkah pertama kita siapkan Baskom yang akan kita gunakan untuk tempat mengaduk sampo dengan air panas Kita gunting dulu Saya siapkan sampo Lalu kita tuangkan air panas Kedalam baskom yang sudah dibugui sampo Lalu kita aduk-aduk Lalu kita masukkan senar yang akan kita olah agar senarnya lebih kuat lagi Tidak cepat ceriting dan cepat tenggelam Di sini saya menggunakan produk dari geraking yaitu tipe Enigma Kita masukkan senar yang akan kita olah ini ke dalam air yang sudah dicampur sampo dengan air panas Lalu kita tunggu sampai airnya dingin Setelah kurang lebih 20 menitan setelah airnya dingin Kita bisa angkat senar tersebut Lalu kita diamkan Kurang lebih sekitar setengah jam atau satu jam Sampai air yang ada di dalam senar ini kering Atau kita bisa olah juga pakai tisu Mungkin dalam kesempatan kali ini Cuma segitu saja Informasi atau sekedar ilmu yang dapat saya bagikan Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat semua Kalau channel ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Semoga channel ini lebih bertembang lagi